Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Perkenalkan saya Nutmilatul Hasana Calon Guru Penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Sukabung Disinikan saya memaparkan koneksi antarmateri Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas Sebelum Anda mempelajari modul 1.1 Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Saya merasa murid dijadikan objek bukan sebagai subjek Sehingga guru mendominasi pembelajaran Selanjutnya, saya juga merasa keberhasilan siswa Hanya diukur pada ketercapaian, kriteria, ketuntasan minimal Dan juga proses pembelajaran hanya berfokus pada intelektual dan kognitif saja Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1? Yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara Diibaratkan seperti menemukan kepingan fazal yang hilang Artinya pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat melengkapi dan merubah mindset saya Sehingga memberi perubahan pula pada perilaku saya dalam proses pembelajaran Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya terapkan yaitu Pertama, pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman serta bugi pekerti Pendidikan yang menuntun, yaitu saya sebagai pendidik dalam proses menuntun Anak diberi kebebasan, memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara Tentang kodrat alam dan kodrat zaman Saya memahami kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan anak berada Sedangkan, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama Artinya, setiap anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing Jadi, sebagai guru, kita sudah bisa menghapus hal tersebut Hal yang bisa kita lakukan adalah membimbing dan mengarahkan agar muncul sifat-sifat baiknya dan sifat-sifat gurunya tersambarkan Dan setiap anak mempunyai keunikan tersendiri untuk kita kembangkan kreativitasnya Sedangkan, kodrat zaman sebagai guru kita harus membekali Keterampilan anak-anak kita sesuai dengan kejahatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!